Assalamualaikum sahabat perikian channel kembali lagi di channel saya ini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video-video saya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman karena tanpa dukungan kalian semua channel ini tidak ada apa-apanya oke langsung saja pada video kali ini saya akan membahas gaji dari konten kreator yaitu Arnold Purnomo nah mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan nama ini ya betul ini ya nama itu adalah seorang chef ya chef terkenal yang ada di Indonesia mungkin teman-teman yang sering menonton master chef Indonesia sudah sering melihat wajahnya ya nah di kesempatan kali ini kita yang kita akan bahas itu channel Youtubenya yaitu Arnold Purnomo berapakah gaji perbulan maupun per tahunnya kita lihat nanti datanya di social blade tapi kita nanti juga akan membahas sedikit tentang channelnya maupun statistik channelnya yang ada di sejajak di social blade oke teman-teman simak video saya sampai selesai ya teman-teman oke teman-teman kita sudah masuk di channelnya Arnold Purnomo kita akan mencari tahu tentang channel ini dari video terpopuler maupun terlama dari channel ini kita mulai dari video yang terpopuler oke teman-teman untuk yang video terpopuler itu ada video dengan judul bagu hantam the dark chef Indonesia part 2 video ini di upload 1 minggu yang lalu dan ditonton oleh 10 juta orang kemudian bawahnya ada video dengan judul dibayar masak untuk crazy rig Surabaya ovennya seharga mobil mewah ini di upload 1 tahun yang lalu dengan viewer 10 juta orang oke teman-teman kita lanjut ke bawahnya yang pertama itu maksudnya yang ketiga ada video dengan judul harta tahta chef Renata Arnold Poe di upload 2 bulan yang lalu dan ditonton oleh 9,8 juta orang kemudian bawahnya lagi Juna Renata dan Arnold Kalifikasi Master Chef Indonesia Settingan di upload 1 bulan yang lalu dan ditonton oleh 6,8 juta orang kemudian bawahnya lagi masak kepiting kari kesukaan istri tercinta dijamin disayang ini di upload 1 tahun yang lalu dan ditonton oleh 5,9 juta orang kemudian kita lanjut ke video terlama yang pertama ada video dengan judul Tanya Chef Arnold yuk di upload 1 tahun yang lalu dengan viewer 314 ribu orang kemudian bawahnya ada video dengan judul meja panas 1 makanan pedas ditambah dengan pertanyaan panas untuk Rius Fernandez video ini di upload 1 tahun yang lalu dan ditonton oleh 792 ribu orang kemudian bawahnya ada video yang di upload 1 tahun yang lalu yang berjudul Indomie mewah tapi bahan merakyat cocok buat anak kos video ini di tonton oleh 1,7 juta orang kemudian bawahnya meja panas 2 pertanyaan skagmat Arnold bikin renal burnomo tersedap video ini di upload 1 tahun yang lalu dan ditonton oleh 3,2 juta orang kemudian bawahnya lagi ada video dengan judul bongkar resep rahasia keluarga Chef Arnold part 1 di upload 1 tahun yang lalu dan ditonton oleh 2,6 juta orang kemudian bawahnya lagi resep warisan 3 generasi dari oma juri master Chef part 2 di upload 1 tahun yang lalu dan ditonton oleh 820 ribu orang oke teman teman inilah tadi sekilas dari channel Chef Arnold atau Arnold pertama kemudian kita akan menuju ke social blade oke teman teman kita sudah masuk di social blade kita akan sedikit mencari tahu statistik maupun ranking dari channel ini jadi channel ini telah mengunggah video sebanyak 100 buah kemudian jumlah pelanggannya itu sebanyak 2 juta 100 ribu subscriber kemudian untuk tampilan videonya itu sebanyak 152 juta 452.449 kemudian untuk negara itu negara Indonesia kemudian untuk jenis saluran dari channel ini yaitu orang-orang kemudian channel ini dibuat pada tanggal 14 Maret 2013 oke teman teman kita kemudian akan menuju ke bawahnya yaitu untuk mengetahui ranking yang diberikan social blade untuk channel ini jadi channel Arnold punrama ini nilai totalnya mendapatkan B plus kemudian untuk peringkat pisau sosialnya ada di posisi 7653 kemudian untuk peringkat pelanggannya ada di posisi 10282 kemudian untuk peringkat penayangan videonya ada di posisi 41.799 kemudian untuk peringkat negara yaitu negara Indonesia ada di posisi 378 kemudian peringkat untuk ranknya yaitu jenis salurannya orang-orang itu ada di posisi 1004 oke teman teman itulah tadi ya statistik dari channel ini kemudian kita akan mencari tahu besaran gaji dari channel ini yaitu channel Jeff Arnold itu mendapatkan gaji tiap bulannya itu yang paling rendah itu sebesar 6.900 US dollar dan yang tertinggi tiap bulannya itu 110.200 US dollar kemudian penghasilan per tahun yang terendah itu sebesar 82.700 US dollar kemudian untuk penghasilan tertinggi tiap tahunnya itu sebesar 1.300.000 US dollar oke teman teman itulah tadi ya penghasilan maupun statistiknya dari channel ini tapi sebelum itu kita akan mencari tahu dollar saat ini itu berapa kemudian kita kalikan dengan gajinya oke teman teman jadi 1 dollar itu sebesar 14.104,03 rupiah kita nanti akan mengalihkannya dengan gaji dari Arnold Purnomo oke teman teman kita akan mulai mengalihkannya kita mulai dari gaji per bulan yang paling rendah terlebih dahulu yaitu channel ini mendapatkan bayaran sebesar 97.317.600 ini gaji per bulan yang paling rendah kemudian kita menuju ke gaji per bulan yang paling tinggi yang diterima oleh channel ini yaitu sebesar 1.554.260.800 rupiah ini gaji per bulan yang paling tinggi kemudian kita lanjut ke gaji per tahun kita mulai dari gaji yang paling rendah yaitu sebesar 1.166.400.800 rupiah itu adalah gaji per tahun yang paling rendah kemudian kita akan menuju ke gaji per tahun yang paling tinggi yang diterima oleh channel ini yaitu sebesar 18.335.200.000 rupiah oke teman-teman itulah tadi ya pembahasan kita yaitu gaji dari Arnold Purnomo baik per bulan maupun per tahun ya oh ya teman-teman kita hanya mengambil data dari social plan tidak bisa dijadikan patokan yang sebenarnya bisa saja gajinya itu lebih tinggi tapi juga bisa lebih rendah sehingga tidak bisa dijadikan patokan yang sebenarnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan gunikan loncengnya agar teman-teman semua bisa mengetahui review-review kita selanjutnya yaitu review dari konten kreator lainnya mungkin kalau teman-teman punya usul konten kreator siapa yang akan kita bahas gajinya bisa tulis di kolom komentar oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh